Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan ini alat kerja teknisi ya jadi ini lebih dominan ditonton oleh rekan-rekan teknisi sendiri ini ini ada alat baru yaitu DVB-T2 finder jadi bukan satfinder ya karena ini tidak mengandung satelitnya beda dengan yang Evi ini punya selama ini jadi ini adalah T2 finder alat untuk mencari signal digital UHF jadi bukan para bola ya jadi beberapa yang lalu ini saya upload di Facebook saya banyak temen-temen teknisi yang menanyakan ini harganya berapa ini murah ya kalau di pasaran online kisaran 700-150 ribu gitu ya jadi dengan harga segitu sudah bisa untuk kerja jadi ringan enggak pakai kabel olor gitu ya jadi pakai baterai jadi ini sangat praktis buat teknisi nah bisa disimak sampai akhir video berikut ini kalau ada yang mau tanyakan bisa komen-komen ya langsung ditanyakan di komentar video ini kita bantu jawab sebisa mungkin ya dan ini di toko kami sahabat teknologi juga menjual kalau ada yang berminat bisa langsung cek di marketplace kami ada shopee ada topet ada bukalapak ya untuk di Lazada kami belum buka tipe tipe ini dulu ya jadi ini sementara masih di shopee topet sama Afinic T2 finder ya ini kita unboxing ya jadi dalamnya ada manual book ya ini manual book-nya ya standar ya ada manual book-nya lengkap disitu ada spesifikasi detailnya ada di manual book kartu garansi juga menempel di manual book ini ya jadi menggunakan adapter DC 12 volt jadi bukan lima volt ya tapi 12 volt kalau bawaannya ini satu ampere tapi diisi dua ampere ya bisa ya kalau di pasaran yang satu ampere itu lama aja kasih aja yang dua ampere nih strippingnya untuk sangklongannya kalau kita kerja pas naik-naik ke atas genteng ya pakai stripping ini lebih mudah bawanya ini ada konektor konektornya ini spesial ya jadi konektor female eh maaf ini konektor male ke female UHF ini di pasaran enggak ada ya jadi memang konektor spesial ini ya jadi secara fisik unitnya begini ya ada lubang lubang sirkulasinya di samping jadi nah gini ya lubang sirkulasinya di samping satunya ini ada DC inputnya ada USB port silikonnya ini tebal warnanya merah terus ada tempat untuk pengunci strippingnya ya ini panel depannya ada tombol powernya ada lampu indikator-indikator ada kompas ada SQ prosentase the seven segmentnya itu ya ini untuk antara input dan ada untuk senter LED senternya jadi membantu kita kalau pekerjaannya kita mungkin pas di dalam plafon gitu ya kalau order sih saya rasa enggak ada masalah tapi begitu kita masuk ke plafon penerangan itu sangat dibutuhkan ya baik kita lanjut kita bongkar kita buka dulu silikonya kita cek bagian dalamnya ya jadi unitnya warnanya hitam ya warnanya hitam nah bagian belakang ini untuk label-label produknya dan ini baterai nah ini labelnya ya jadi ada nomor serinya nah ini bagian baterainya Coba kita buka dulu baterainya Hai menggunakan obeng plus ya baterainya baterainya nah ini baterainya berisi 2 ya jadi dua baterai ukuran yang standar dipakai untuk satfinder ya 2600mAh jadi 7,4 baterai 1852 biji di standar ya yang dipakai untuk satfinder satfinder oke kita pasang dulu kita coba cek fungsinya Hai bagaimana tampilan tampilannya nah pokoknya ikuti terus sampai selesai video ini agar enggak ketinggalan ya ada pertanyaan langsung aja komen ya silahkan komen ditanyakan karena yang nonton ini saya yakin pasti lebih banyak rekan-rekan kami ya sesama teknisi gitu ya Hai ya ini untuk kabel inputnya setelah disambungkan konektor tadi yang saya sebutkan di depan tadi Hai ya ini tampilannya tombol on-off nya ditekan ya ditahan baru dia bisa nyala ini bootingnya tampilannya akhirnya e-finite gitu ya Hai jadi combo T2C nggak bisa S2 ya jadi ini spesialis khusus UHF dan TV kabel ini bagian depannya ya menu-menunya Hai ya apa saja nggak kita coba ya ini setupnya jadi sebelum dipakai jangan lupa di disetting dulu ya bahasanya atau apanya disetting dulu kita masuk ke pencarian kita cek ya frekuensi frekuensi UHF begitu dapat dia akan bunyi ya bunyi ini bunyi Hai bibib ya besar ya jadi bunyi dan indikator signalnya akan dua warna hijau dan biru seperti ini kalau enggak dapat signal misalkan frekuensinya kosong ya enggak ada pemancarnya dia hanya kuning begitu dapat cocok ya sudah matching dengan frekuensi pemancar ya dia akan menampilkan seperti ini ya jadi ini membantu kita saat di atas gitu ya saat ada atas genteng kita mencocokkan antena kan kita enggak mungkin naik turun gitu ya Nah pakai T2 finder ini akan memudahkan pekerjaan kita dari dicek sebisa mungkin dicek semua mux yang ada ya supaya betul-betul yakin bahwa kita turun itu antena ini sudah pas arahnya kualitas penerimaannya itu jadi sudah saya yakin tinggal setting di STB nya jari bawah gitu ya ini masuk ke menu list channel Oh ya jadi ada frekuensinya adalah channelnya gitu ya setelah list channel ini kita masuk pengecekan setiap mux jadi kalau tadi kan scanning mux ya Nah kalau ini kita cek nah ya ini ya kita cek di masing-masing mux nah dia akan ngecek secara otomatis ya sequence gitu ya menghitung apa ya namanya mencari ya Nah jadi frekuensinya akan naik ke channel 22-23 terus sampai selesai gitu ya sampai cek frekuensi di UHF ini habis dengan meneteksi dari pemancar itu channel atau frekuensi apa aja yang bisa diterima oleh antena nah bagaimana kalau ada konsleting ya ini ada bunyi ya Jadi kalau ada konsleting di kabel ya dia akan ada keluar indikator jadi jangan khawatir ya Jadi seperti e-finex heartfinder v9 itu ini pun sama ada indikatornya nah ini untuk scanningnya ya diagram scanningnya Hai ya kelihatan itu ya iya jangan lupa Hai komentar kalau ada mau tanyakan ya Jadi kalau ada ngorder kita kirim dari Surabaya ya kita di Surabaya rekan-rekan jadi mungkin yang Indonesia Timur ya mungkin bisa dari Surabaya lebih lebih dekat gitu ya mungkin kalau rekan-rekan di Aceh di Medan ya dari subak dari Surabaya mungkin lebih lebih lama daripada beli di Jakarta ini fitur yang terakhir ya ini antena eh maaf antena center ya center LED ya jadi tinggal dipencet langsung dipencet gitu langsung nyala ya kalau mau nyala terus ya dipencet ditahan dipencet ditahan dia akan nyala begitu juga mematikan sama ya ditahan dia akan mati ya iya baik kita sekian dulu dari kami di video berikutnya kami juga akan ngetes shutfinder-shutfinder yang lain berikutnya adalah shutlinknya SP-2100 baik terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati